Menjamurnya kasus perjudian di tengah masyarakat hari ini bisa dikatakan sudah sangat parah, pasalnya seperti situs judi online saja dapat diakses dan dimainkan oleh semua kalangan. Bahkan berita-berita kriminalitas hari ini, baik di televisi maupun di media sosial, telah dipenuhi oleh kasus-kasus permainan judi yang rungkat, seperti kasus mencuri, berhutang, depresi dan bahkan kasus bunuh diri, semua itu akibat judi. Meskipun pemerintah Indonesia telah memblokir ribuan situs judi online dan memberikan sanksi tegas kepada setiap influencer yang mempromosikan, serta membentuk satgas khusus untuk menangani kasus ini. Namun kenyataannya jumlah orang yang bermain judi online terus meningkat setiap tahunnya. Bahkan Indonesia sendiri menduduki peringkat nomor satu dunia, mengalahkan Rusia, Kamboja dan Filipina dalam hal judi online dan gacor. Kita sendiri tidak bisa menyalahkan kemajuan internet, kita juga tidak bisa hanya menyalahkan pemerintah, yang kita anggap kurang getol memberangus judi. Namun jika dikatakan bahwa ini karena kurangnya literasi keuangan, maka masih kurang tepat. Sebab penelitian dari Universitas Hiroshima Jepang mengatakan, bahwa tidak ada hubungan yang signifikan antara literasi keuangan dan ketagihan judi. Artinya seseorang dengan literasi yang tinggi pun, dapat kehilangan logika dan terjebak dalam perjudian. Menurut data pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan PPATK, selama periode 2017 hingga 2022 ada sekitar 157 juta transaksi judi online di Indonesia, dengan nilai total perputaran uang mencapai 190 triliun. Di mana ada sebanyak 2,7 juta orang yang melakukan aktivitas perjudian, dengan nominal di bawah 100 ribu dari kalangan berpenghasilan rendah. Seperti pelajar, mahasiswa, buruh, petani, ibu rumah tangga, pegawai swasta dan lain-lain. Pertanyaannya jika seorang penjudi sudah tahu bahwa dia akan kalah, lantas mengapa mereka masih sangat percaya diri bisa menang? Di video ini saya akan membahas fenomena judi online, dan kenapa masyarakat semakin ketagihan berjudi. Menyebut perjudian sebagai bermain peluang, dapat membangkitkan kesenangan, perasaan beruntung dan keterlibatan kolektif. Mungkin ini yang menjadi alasan hampir 80% orang dewasa terlibat perjudian. Awalnya alasan mereka bermain judi swat hanyalah untuk mencari kesenangan, untuk mendapat uang dan mencari sensasi. Namun, kini perjudian tidak lagi menjadi kegiatan sampingan, melainkan sudah membuat manusia menjadi impulsif. Salah satu ciri khas perjudian adalah ketidakpastiannya, baik itu dalam bentuk ukuran jackpot atau probabilitas untuk menang. Ketidakpastian tentang dapat atau tidaknya hadiah inilah, yang justru berperan penting dalam menjadi daya tarik perjudian. Mereka yang bermain judi swat ini rela meminjam uang ke pinjol ilegal berkali-kali untuk bisa bertaruh. Sehingga banyak para pemain judi swat, berakhir memiliki hutang hingga puluhan sampai ratusan juta rupiah. Kepala Biro Humas Pusat Pelapor dan Analisis Transaksi Keuangan Natsir Konga, mengungkapkan kalau transaksi judi online di Indonesia tahun 2023 mencapai lebih dari 200 triliun. Diketahui juga kalau ada sekitar 2,19 juta orang miskin yang bermain judi online dengan taruhan di bawah 100 ribu rupiah. Lantas mengapa mereka tetap memilih bertahan? Seorang peneliti jurusan psikologi dari Wesleyan University, Mike Robinson yang telah meneliti tentang judi online selama 15 tahun terakhir, menemukan alasan mengapa perjudian begitu menarik. Ia menemukan bahwa banyak hal yang sengaja disembunyikan ketika permainan itu dirancang. Salah satu ciri khas perjudian adalah ketidakpastian tentang dapat atau tidaknya hadiah, inilah yang justru berperan penting dalam menjadi daya tarik perjudian. Dopamin neurotransmitter yang dilepaskan otak selama aktivitas yang menyenangkan, seperti makan, seks dan mengkonsumsi narkoba, juga dilepaskan selama situasi berjudi dengan imbalan yang tak pasti. Faktanya, pelepasan dopamin meningkat terutama pada saat menjelang mendapat hadiah potensial. Efek antisipasi ini mungkin menjelaskan mengapa pelepasan dopamin sejajar, dengan tingkat perjudian yang tinggi dan tingkat keparahan kecanduan seseorang terhadap judi. Penelitian menunjukkan bahwa pelepasan dopamin selama perjudian terjadi di area otak mirip dengan pengaktifan. Ketika mengonsumsi narkoba, paparan berulang terhadap perjudian dan ketidakpastian menghasilkan perubahan yang bertahan lama di otak manusia. Paparan berulang terhadap perjudian dan ketidakpastian bisa mengubah seorang penjudi merespon kekalahan. Berlawanan dengan intuisi, individu yang kecanduan judi yang kehilangan uang akan bereaksi, karena pelepasan dopamin yang bermanfaat hampir sama dengan kemenangan. Akibatnya, kekalahan justru memicu keinginan seseorang untuk terus bermain, bukan menghasilkan kekecewaan karena kalah berjudi. Fenomena ini yang disebut sebagai mengejar kerugian. Judi lebih dari sekadar menang dan kalah. Ini bisa menjadi sensasi yang imersif, dengan adanya serangkaian warna-warni grafis dan lampu serta suara-suara yang ramai. Audio visual yang dibuat sedemikian meriah, ternyata lebih menarik dan mampu memicu dorongan untuk bermain ketika dipasangkan dengan ketidakpastian hadiah. Misalnya isyarat kemenangan akan terdengar bunyi seperti gemerincing yang panjang dan ukurannya bervariasi sebagai fungsi dari ukuran jackpot. Ini bisa meningkatkan kegembiraan dan membuat penjudi berekspektasi tinggi, seberapa sering mereka akan menang. Inilah yang membuat mereka berjudi lebih lama dan mendorong mereka bermain lebih cepat. Selain audio yang menarik, produsen game judi slot ini mempunyai banyak video pendek, untuk merepresentasikan era baru mesin slot video multiline. Tersedianya beberapa baris memungkinkan pemain untuk memasang lebih banyak taruhan dalam tiap putaran. Meski setiap taruhan individu bisa jadi kecil, tapi banyak pemain lain yang memasang jumlah taruhan maksimum pada setiap putaran. Jadi artinya, seorang pemain bisa menang di beberapa baris meskipun kalah di baris lainnya, menjaring lebih sedikit dari taruhan awal. Bahkan kalau kamu menang kamu tidak keluar sebagai pemenang, tapi kekalahan yang disamarkan sebagai kemenangan. Hasilnya adalah mesin slot multiline ini, menghasilkan lebih banyak kesenangan dan sangat disukai oleh para pemain. Yang terpenting mesin ini cenderung membuat para penjudi, melebih-lebihkan seberapa sering mereka benar-benar menang. Semakin sering merasakan kemenangan palsu, maka akan menghasilkan lebih banyak gairah dan aktifasi ketertarikan terhadap hadiah di otak, yang mungkin mempercepat laju perubahan otak. Slot multiline juga tampaknya mendorong perkembangan aliran gelap, keadaan seperti kesurupan ketika pemain sepenuhnya terserap dalam permainan selama berjam-jam. Tanpa disadari para pemain judi slot kebiasaan, nyaris menang menjadi pengigat yang membuat mereka sulit melepas permainan tersebut. Kondisi ini berperan penting dalam membuat orang kecanduan game di ponselnya, seperti game Candy Crush yang sangat populer. Nyaris menang, ini lebih menggerahkan daripada kalah, meskipun lebih membuat frustasi dan secara signifikan kurang menyenangkan dibandingkan kalah telat. Namun yang terpenting, konsep hampir menang tersebut justru mampu jadi pemicu bagi penjudi untuk terus bermain. Ini seperti kondisi yang memotivasi seseorang dan membuat mereka berkomitmen, terhadap sebuah permainan yang kemudian menjadikan mereka bersedia bermain lebih lama dari yang diinginkan. Ukuran respon dopamin terhadap nyaris menang sebenarnya berkorelasi dengan tingkat keparahan kecanduan judi seseorang. Itulah hal-hal yang membuat para penjudi slot kecanduan dan sulit lepas dari kebiasaan ini. Tak mengherankan bila mereka terjebak di lingkaran setan, sebab otak mereka sudah terkontaminasi dan dimanipulasi sedemikian rupa. Terima kasih telah menonton!